Halo, jumpa lagi dengan saya Brass Caterman. Pada sore hari ini saya akan mencoba pisau mesin potong rumput yang tebalnya 2,5 mm merek Tanika ya. Nah ini dia pisaunya dari Tanika tebalnya 2,5 mm Ini pisaunya barusan saya gerindal dan saya asah ya. Lumayan. Saya akan coba apakah bagus atau tidak terutama di sini ya. Lobang ini ya. Ini mesin potong rumput saya. Dan pisau ini saya rencananya khususkan untuk menebas lahan-lahan atau spot yang banyak sekali anakan-anakan kayu ya. Yang sebesar-besar kelingking atau sebesar-besar jempol seperti ini. karena ini memang tebal ya. 2,5 mm ketebalannya. Ini dari Tanika ya. Tebal sekali. Cuma seperti yang dalam video lalu waktu saya unboxing pisau ini bila pisau ini ada saya sedikit menemukan keraguan ya. Terutama di sini ya. Bisa diperhatikan di bagian ini parit ini apa namanya pisaunya lebih tebal ya daripada parit ini. bisa coba dilihat ya. Nah ini bisa diperhatikan itu yang ketebalan pisau lebih tinggi daripada parit. Nah saya tanya sama teman yang lumayan ekspert dia bilang tidak masalah ya. Tapi saya mau coba hari ini bagaimana karena waktu dipasang kemarin itu dipasang penutupnya sama pengamannya seperti ini ditambah baut dia putarannya tidak begitu banyak ya. Pengencangnya ya. Nah ini yang saya agak ragukan ya. karena itu saya mau tes langsung pada hari ini di lapangan. Saya buka dulu saya pasang karet ya. Saya ada karet nah ini karetnya ini supaya disininya main ya. Oke sudah terpasang penutupnya 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 pengaman nah ini namanya protektornya atau apa ini lupa saya namanya lalu murnya nampaknya lumayan ya jangan terlalu kencang oke ini kita cabut oke kita muntah test ya kemudian penutupnya selamat menikmati saya belum berani mengeber bitau ini perasaan saya takut copot ini masih di lalang di area lalang yang ringan-ringan dulu selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati mantap ini selamat menikmati mantap mantap selamat menikmati 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 ketebalannya 2,5 mili tapi rupanya bisa dipasangkan pada tempat pisau yang disini yang biasa 1,6 mili kekuatan pisau ini memang luar biasa untuk anakan-anakan tadi sudah saya coba saat dia kena anakan yang lumayan besar gasnya langsung turun otomatis dia dia secara umum mantap ya kalau spotnya banyak anakan-anakan tapi di tempat saya ini bisa diperhatikan spotnya banyakan resam sama lalang ya jadi saya tadi tes dan memang sangat capek ya capek banget luar biasa jadi menurut pendapat saya perasaan saya pisau yang walaupun dia 30 cm tapi dia ketebalan 2,5 milimeter ini masih jauh lebih berat lebih berat dibanding dengan yang ini ya pisau yang 40 cm ketebalan 1,6 ini pisau saya yang 40 cm ini dia bisa diperhatikan yang ini dari Daesong jadi walaupun yang ini lebih panjang tapi karena ketebalannya 0,6 dibanding yang ini ini jauh lebih berat ya yang tebalnya 2,5 ini berat dan sangat menguras tenaga ya sangat menguras tenaga tapi dia kelebihannya kalau menghantam kayu-kayu kecil anakan-anakan kayu kecil ini sangat mantap ya dia rasanya kita santeng aja nih gampang yang ini yang tebalnya 2,5 ini kalau untuk resam-resam ataupun lalang-lalang ini tidak cocok ya saya tidak rekomendasikan yang ini ya tapi ya sebagai memotong rumput tentu kita harus memiliki beberapa jenis pisau ya dalam koleksi kita jadi saat spotnya menuntut spot yang berat ya kita bisa gunakan ini yang 2,5 kalau spotnya banyakan resam dan lalang kita bisa gunakan yang ini ya yang 40 atau yang 35 cm ya saya punya beberapa pisau ya dalam koleksi saya sementara ini jadi jadi pisau kita gunakan tergantung spot ya nah mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli pisau yang tebalnya 2,5 ini pengen mencoba bisa melihat linknya di deskripsi ya saya belinya di Sope kemarin ya demikian review saya tentang pisau mesin potong rumput panjang 30 cm tebalnya 2,5 milimeter dan ini dari merek Tanika semoga review saya bermanfaat bagi para pemotong rumput sekalian ya terima kasih kalau video ini bermanfaat silahkan di like atau jika berkanan silahkan subscribe di channel saya Brass Cutterman terima kasih ya sampai jumpa di lain waktu Salam Brass Cutter